Ya di tahun 2019 ini rupanya menjadi momen di mana perusahaan-perusahaan besar dari seluruh dunia berlomba-lomba untuk go public ataupun juga melantai di bursa saham dengan valuasi IPO terbesar. Jadi rekor dunia untuk perusahaan dengan valuasi IPO terbesar sepanjang sejarah pun pecah di akhir tahun 2019. Nah kemudian apa saja perusahaan dengan IPO jumbo ini dan berapa valuasinya kita akan bahas dalam rekor raksasa IPO dunia 2019. Nah jadi berdasarkan data factsit yang dilansir oleh CNBC International ini dia 5 dari 10 perusahaan dengan IPO terbesar sepanjang tahun 2019. Yang pertama pemecah rekor sejarah dalam IPO dunia begitu ya Saudi Aramco ini melantai di bursa saham Saudi Arabia Tadawul jadi penawaran umum saham perdana atau juga inisial public offering Saudi Aramco ini menjadi yang terbesar di dunia dengan capaiannya adalah 25,6 miliar dolar AS atau setara dengan 359,3 triliun rupiah. Ini mengalahkan Alibaba yang saat itu berada di posisi pertama sebagai pemecah rekor IPO terbesar di dunia. Nah pergerakan saham Aramco ini sejak IPO hingga perdagangan pada Jumat pekan lalu rupanya tumbuh tipis 0,4 persen. Nah yang kedua kita akan bahas adalah Alibaba yang sempat melecahkan rekor sebagai perusahaan dengan IPO terbesar di dunia ini harus rela bergeser ke posisi kedua. Jadi melantai di bursa Hong Kong Alibaba ini meraup 12,9 miliar dolar AS pada saat penawaran saham perdana. Jadi sejak IPO saham Alibaba ini tumbuh 13,4 persen hingga akhir perdagangan pada Jumat pekan lalu. Kemudian di posisi ketiga ini ada Uber yang melantai di bursa New York AS dengan capaian IPO sebesar 8,1 miliar dolar AS. Yang mana ternyata IPO Uber ini menjadi cukup kontroversial begitu ya. Jadi sejak IPO hingga akhir perdagangan pekan lalu saham Uber bahkan ambles 33 persen begitu. Jadi kemudian kita lihat lagi di posisi keempat adalah saham Blockbuster ini adalah Budweiser dengan valuasi penawaran saham perdana mencapai 5,7 miliar dolar AS. Jadi perusahaan yang melantai di bursa Hong Kong ini tumbuh negatif juga kita lihat di sini pertumbuhnya adalah minus 2,5 persen hingga akhir perdagangan pekan lalu. Kemudian yang kelima ada portal Savings Bank of China dengan valuasi IPO adalah 4 miliar dolar AS. Kemudian melantai di bursa saham emiten ini terapresiasi 2,3 persen hingga perdagangan pekan lalu. Kita lihat 5 lainnya di sini kita lihat ada Shenzhen Translation Holding dengan valuasi IPO-nya adalah 4 miliar dolar AS. Kemudian juga ini kita lihat terkoreksi begitu ya dari pertama kali IPO hingga perdagangan pada pekan lalu adalah 24,5 persen. Kemudian di sini kita lihat tiga-tiganya berikutnya ini adalah di bursa saham Amerika Serikat ada Aventure, Leaf dan juga XP. Leaf ini merupakan perusahaan pesaing Uber begitu ya sama-sama bergerak di bidang teknologi dan juga ride-hailing. Kemudian sama-sama IPO juga di tahun ini. Kita lihat masing-masing untuk nilai IPO-nya adalah 3,3 kemudian 2,6 miliar kemudian juga 2,3 miliar dolar AS. Yang kemudian untuk sahamnya ini sendiri masing-masing tumbuh 30,1 persen positif. Sementara untuk Leaf ini satu-satunya yang di sini kita lihat untuk terkoreksi dalam ambles begitu ya 36,3 persen. Kemudian untuk XP ini juga terapresiasi 11,7 persen hingga perdagangan pekan lalu. Kemudian kita akan membahas satu persatu lebih detail lagi ya bagaimana perusahaan-perusahaan terbesar ini. Yang pertama adalah Saudi Aramco. Jadi 5 Desember lalu BUMN minyak asal Saudi Arabia yaitu Saudi Aramco ini melampai di bursa saham Tadaul. Nah di hari perdagangan-perdagangan sahamnya Saudi Aramco ini spontan menjadi perusahaan publik terbesar di dunia dengan valuasi perusahaan sebesar 1,7 triliun ini hari pertama. Kemudian hari kedua meningkat menjadi 2 triliun dolar AS, bayangkan. Nah kemudian Saudi Aramco ini berada di atas level 35 rial per saham pada perdagangan 27 Desember lalu membuat kapitalisasi pasarnya ini berada di angka 1,87 triliun dolar AS. Bayangkan ratusan miliar dolar AS saja jika kita konversikan ke rupiah ini bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Nah kalau misalnya ini sudah 1,8 triliun dolar AS maksudnya kita konversikan ke rupiah Anda bisa hitung sendiri berapa valuasi untuk Saudi Aramco ini. Kemudian kita lihat yang kedua, kita lihat yang kedua ini adalah Alibaba. Jadi sejak kehadiran Aramco, reksasa e-commerce China Alibaba ini harus berpuas diri sebagai perusahaan dengan IPO terbesar kedua di sepanjang tahun 2019. Pada November 2019 kemudian memutuskan untuk menutup pesanan saham investor lebih awal dari yang diharapkan setelah reaksi outsize mendorong valuasi perusahaan tersebut menjadi 13,8 triliun. Nah kemudian saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong ini melonjak hampir 10% pada hari perdagangan kedua setelah IPO. Jadi pada Jumat 27 Desember kita lihat disini valuasi untuk Alibaba ini mencapai 557,9 miliar dolar AS atau setara dengan 8.000 triliun rupiah. Bayangkan ini bahkan bisa lebih besar dari PDB satu negara. Kemudian terakhir adalah kita lihat disini perusahaan raksasa teknologi Uber yang mau tak mau juga akhirnya mengikuti penawaran saham perdana pada Mei 2019 lalu dan menjadi perusahaan dengan IPO terbesar di Amerika Serikat pada tahun ini. Kemudian kita lihat pada 9 Mei 2019 untuk valuasi Uber ini sendiri mencapai berkisar di antara 75 hingga 82 miliar dolar AS. Nah jadi meski demikian akan ini sebetulnya jauh ya dibawah ekspektasi perusahaan yang berada pada level 120 miliar dolar AS. Kemudian di hari pertama perdagangan Uber di New York Stock Exchange saham Uber ini jatuh hampir 8 persen. Dan ini Uber mengakhiri hari perdananya di pasar publik dengan nilai 69,7 dolar AS atau setara dengan 975,8 triliun rupiah. Nah saham Uber ini merosot hampir 33 persen sejak IPO dan ditutup tepat pada level 30 dolar AS pada perdagangan 27 Desember 2019 lalu. Kemudian kita lihat disini juga bahwa memang menyimak capaian-capaian ini kita tentu perlu berikan apresiasi ya kepada perusahaan-perusahaan yang telah mencapai IPO dengan valuasi-valuasi jumbo seperti ini. Meskipun sebetulnya kita harapkan ada perusahaan-perusahaan asal Indonesia juga yang kemudian bisa menyusul perusahaan-perusahaan ini untuk IPO dengan nilai-nilai yang jumbo dan setinggi langit.